Kan Indi ini kan terlihat kamu sudah istiqomakan dalam memakai hijab atau lagi belajar? Belajar, masih belajar. Jangan dibilang-bilang gitu, aku juga nanti jadinya stres. Iya, belajar. Ini kan soalnya acaranya acara ini, sekolahnya kan sekolah Islam. Tapi kalau ngeliat di sosial medianya, dari awal tahun justru Kan Indi yang udah berubah gitu. Nah, itu memang momen apa sih yang akhirnya membuat Kan Indi tuh mulai mantap pendukung? Pelan-pelan ya, aku juga gak bisa bilangin gimana-gimana, yang pasti belajar mengenali, mencintai dulu, nyamannya, terus mencari tahu apa sih yang aku pengenin gitu. Jadi memperbaiki diri supaya kehidupannya juga jauh lebih baik. Itu aja sih doanya. Tapi kamu mulai mensortir gak sih baju-baju kamu atau untuk beli-beli baju untuk memakai dengan hijab? Iya, pelan-pelan ada, ada, ada kayak gitu. Cuma aku kan gak bisa, namanya iman kan naik turun, namanya setan juga pasti masih ada. Kadang gak bisa dipungkirin, kalau lagi liat lemari, aduh kayaknya pakai baju kebuka lebih gampang misalnya gitu. Tapi kan semuanya gak dipikirin hanya saat itu aja gitu. Jadi kayaknya cuma lewat sesaat aja lah. Circle pertemanan juga dibatasi gak sih kamu? Alhamdulillah circle pertemanan aku kan juga lumayan banyak yang pakai hijab. Jadi udah biasa aja ngeliat pakai hijab itu gitu. Jadi gak yang terlalu gimana-gimana. Kalau dibilangin circle pertemanan aku memang mengurangi keluar pergi malam. Itu memang dari dulu sebenarnya juga udah jarang keluar malam. Jadi memang gak suka terlalu pergi yang menurut aku bikin aku capek. Karena aku juga gampang ngantukan kan. Jadi kalau sekali punya kesalahan, pasti nanti anak aku ngungkitnya panjang gitu. Jadi makanya aku berusaha untuk meminimkan. Tapi bukan berarti tidak sama sekali. Meminimkan aja. Mengurangi. Anak-anak melihat pakai hijab gimana rasanya? Biasa aja. Gak gimana-gimana. Bukan hal yang gimana-gimana sih. Tapi mungkin gak sih mama cantik banget pakai hijab pertama kali yang mau pakai hijab? Abang. Apa ya? Mas Abi biasa aja sih kayak... Apa ya? Ibu pakai kerudung gitu. Kayak gitu. Cocok gak mas ibu pakai kerudung? Cocok. Aku cuma ngomong gitu doang sih. Dia justru malah kalau dulu, ibu aneh kalau gak pakai bulu mata katanya. Setelah aku udah copot extension bulu mata tahun-tahun lalu gitu. Jadi suka copotin extension bulu mata karena aku pernah ada matanya sakit gak enak. Terus dia suka bilang, kayak gak ibu gitu. Enak aku sih. Kalau kayak Kanara kadang-kadang suka ikutan pakai hijab. Sekali-sekali. Tapi akhirnya nemuin kenyamanan berhijab tuh gimana nih prosesnya? Aku apa ya. Gak ada. Alhamdulillah selama ini tuh gak pernah ngalamin tuh yang namanya panas-panas gitu. Kan ada orang yang panas-panas gitu. Aku gak ada sih. Alhamdulillah. Pengennya malah aku tuh pengennya rapi. Terus kalau bisa tuh gak ada. Lekukan, gak ada lekukan. Jadi kalau udah terlalu banyak kamu kan kadang gerak-gerak. Jadi pasti ada lekukan gitu. Cuma ya nyamannya apa ya. Kalau pakai hijab itu gak mikirin harus ngeblow. Jadi kalau pagi-pagi tuh di rumah tuh tinggal sat-sat-sat berangkat gitu. Biasanya kan aku panggil orang ngeblow dulu pagi. Gue mau ngeblow gini-gini gitu. Kayak aku mau pergi acara misalnya. Oh lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Kalau sekarang kan yang dipikirin baju dan paling ini kalau yang kayak acara-acara yang memang harus pakai hijabnya. Yang aku gak pintar ya aku pakai stylist hijab. Tapi belajar pakai hijab dari otodidak atau sendiri? Masih belajar juga belum bener-bener banget. Udah yuk aku kebelet pipis anak aku sakit. Lagi demam ya. Grating boleh. Grating oke. Puasa. Puasa. Tiga dua oke Kak. Hai saya Nindi Ayunda. Saya mengucapkan selamat berpuasa. Mohon maaf lari dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Terima kasih.